Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikwan dan akwan vila yang dimuliakan Allah dimana saja berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga iman kita semua dari segala penyesatan Dan tipu daya di media dunia youtube Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga Indonesia Begitu juga dengan artis Mualaf Indonesia yang memilih untuk memeluk agama Islam Agama yang dibiasa dikenal rahmatan lil alamin Mualaf adalah seorang yang berpindah keyakinan dari agama sebelumnya yang berbeda pandangan dengan agama Islam Terkadang Mualaf diisukan banyak orang karena terkait berbagai alasan Ada yang mengikuti keyakinan pasangan hidup dan sebagainya Dan ada pula yang mendapat hikmah di tengah perjalanan karir Mualaf berasal dari bahasa Arab yang secara umum bermakna tunduk, pasrah, menerima Dalam pengertian umum itu, orang yang berpindah dari satu agama apapun ke agama lain apapun bisa disebut Mualaf Akan tetapi, Mualaf kini kiranya menjadi istilah dalam Islam Bagi kamu yang baru bertemu channel kami, langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya Dan jangan lupa sebarkan sampai ke penjuru sosial media Orang yang mengonversi agamanya ke Islam disebut Mualaf Dan inilah sejumlah artis wanita yang menjadi Mualaf Kita sebut saja pertama, DJ Kati Buterplai Kini sudah resmi menjadi seorang Muslim Sang DJ cantik ini memutuskan menjadi Mualaf Ada pun alasan lantaran DJ cantik ini menjadi Mualaf Begitu simple katanya, dirinya menjadi Mualaf sudah hafal rukun Islam Kok bisa ya? Maha suci Allah yang maha menunjukkan jalan Hanya karena hafal rukun Islam pintu hidayah Allah terbuka Dan di DJ cantik ini menjadi Muslimah yang taat kepada Allah Proses pengislaman DJ Kati Buterplai untuk membaca dua kalimat syahadat Pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 Bertempat di Yayasan Panti Asuhan Bintaro Dibimbing oleh Gus Miftah Pengalaman Mualaf yang sangat unik untuk kita simak bersama 2. Elis Norin Keunikan Elis Norin menjadi Mualaf Justru seperti mendapat sugesti Seperti alasan yang dikemukakannya pada halaman Hai Bunda Katanya, dulu aku tuh sekolah ngerasain tiba-tiba Jika aku salat nilaiku bagus Kalau enggak salat berarti enggak bagus Begitu tukas sugestinya Elis Norin mengenal Islam sudah sejak kecil Elis mengatakan bahwa dia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki perbedaan keyakinan Ibunda seorang Muslim dan ayahnya seorang Kristen Oleh sebab itu Elis memantapkan hati untuk masuk Islam Yang kebetulan menikah dengan seorang pria Muslim Alhamdulillah Allah SWT memberi hidayah dengan kemudahan jalan kepada Elis Norin 3. Tere Pardede Teresia Ebena Ezeria Pardede Atau panggilan akrabnya Tere Pardede Wanita cantik ini memeluk Islam yang sebelumnya Tere berasal dari keluarga Nasrani yang taat Hanya karena sebuah pertanyaan di dalam hatinya Bahwa dia penasaran dengan siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini Pertanyaan ini akhirnya mendapat jawaban dari hidayah Allah SWT Dengan mempelajari isi Alkitab sampai ke Al-Quran Tere Pardede menemukan surat An-Nisa ayat 157 dan 158 Yang merupakan dalil yang menjelaskan Bahwasannya Nabi Isa AS bukanlah Tuhan Dan bukan pula orang yang disalibkan Tapi Allah mengangkat beliau langsung ke langit Sebagai bentuk kasih sayang dan karunianya untuk menyelamatkan Nabi-Nya Setelah wanita cantik ini mengkaji lebih dalam lagi Al-Quran Akhirnya Tere memutuskan menjadi mu'alaf Dengan nama Anissa Teresia Wah, nama yang cantik sekali Itu semua karena hidayah Allah SWT 4. Rebecca Reichman Rebecca Reichman merupakan seorang penyanyi berkebangsaan negara Belanda Ia dibesarkan dengan ajaran agama Kristen Sebab kedua orang tua Rebecca adalah seorang pemeluk Nasrani yang taat Keunikan wanita cantik ini masuk Islam Diketahui berkat mengikuti tahlilan Untuk memperingati pemakaman temannya bernama Andre Chilling Yang merupakan drummer band tertama Tanah Air Saat mendengar bacaan tahlil yang berisi tentang lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Rebecca pun merasakan ada sesuatu yang berbeda Dirinya kemudian meyakini Islam sebagai agama yang benar yang memberikan ketenangannya Karena sebelumnya dilansir dari majalah media Rebecca sempat menjadi ateis Hal ini dilakukan sebab ia tidak percaya dengan adanya Tuhan Namun mukzizat lantunan ayat suci Al-Quran telah menggetarkan hati wanita cantik ini Ia mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk mengenal Islam lebih dalam Dengan membaca syahadat untuk masuk Islam dan menjadi mu'alaf Rebecca Reichman menjalani hari-harinya dengan istiqomah sebagai Muslim Dengan penuh rahmat Allah seperti manusia yang baru lahir kembali Suci tanpa noda dosa 5. Natalie Sarah Kisah wanita cantik ini menjadi mu'alaf Hampir mirip dengan saudara kita yang menjadi murtad karena melalui mimpi Nah, dalam kisah Natalie menjadi seorang Muslim Ada kisah yang menyentuh di balik perjalanan wanita cantik ini mendapatkan hidayah dari Allah SWT Dalam masa menghadapi cobaan yang begitu berat Wanita cantik ini mengaku bertemu dengan sosok kakek-kakek Yang berjanggut dengan memakai sorban dengan pakaian serba putih Kakek itu hanya mengingatkan di dalam mimpinya Jika Natalie susah dan sedih, bacalah Al-Fatihah Bukan itu saja, Natalie juga mendapatkan keajaiban di dalam mimpi-mimpinya Bersama kakek misterius itu Akhirnya Sarah Natalie memantapkan diri Dan meyakini bahwa agama Islam benar di hatinya Lalu bersyahadat menjadi seorang mu'alaf yang taat pada Allah Sang bunda sempat merasa cemas Ketika Natalie memutuskan untuk menjadi mu'alaf Namun pada akhirnya ia mendukung keinginan dan keputusan sang putri tercinta Nah itu dia kelima artis wanita cantik menjadi mu'alaf Dengan kisah uniknya dalam proses mendapat hidayah Allah Sebagai perempuan muslimah Mereka selalu taat kepada Allah SWT sebagai Tuhan Semoga Allah SWT menjaga mereka di dalam kebenaran Islam Dan manisnya iman dan hebatnya ilmu Islam Itulah sederet artis cantik mu'alaf dengan kisah yang unik Semoga artis cantik lainnya diberi hidayah oleh Allah SWT Amin Terima kasih telah menonton